Derby muria antara Persipa Pati dan Persiku Kudus berakhir dengan skor kacamata atau 0-0 di Stadion Joyokusumo Rabu Sore. Meskipun menguasai jalannya pertandingan, Laskar Saridin gagal mencetak gol. Pelatih Persipa, Bambang Nurdiansah, mengakui bahwa finishing menjadi masalah utama timnya. Beberapa peluang emas terbuang sia-sia karena kurang tepatnya penyelesaian akhir. Menurut Bambang, anak asuhnya sudah bermain bagus, namun finishing masih menjadi pekerjaan rumah. Selain itu, lawan juga bermain cukup bertahan. Dengan hasil ini, kedua tim harus puas berbagi poin. Persipa Pati pun harus memperbaiki penyelesaian akhir agar bisa meraih hasil yang lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Permainan tidak jelek. Yang jelek adalah finishing penyelesaian. Ketika lawan bertahan, pemain kita terutama winger-winger ini... Jadi main bolanya gampang dibaca sebenarnya sama pertahanan sama. Kalau lihat skema permainan mereka, memang mereka nggak mau keluar menyerah. Itu penting jelur, bukan? Habisnya kita tuan rumah, habisnya nih, anak-anak lebih kreatif. Tapi apapun itu, mereka sudah berusaha, peluang banyak, penanti yang tiga kali kalau nggak salah. Dari Pati Jawa Tengah, Tim Liputan, Simpang Lima TV, melaporkan.